Nah, tadi yang ingin saya sampaikan sempat sebentar adalah bahwa Departemen Agama, nama dulu, atau sekarang Kementerian Agama itu tidak terlepas dari kompromi politik di awal keberadaan karena kalangan Islam yang bersepakat dan sempat disepakati oleh tokoh-tokoh lain di Agam Jakarta sebagai dasar negara itu kan tidak disetujui oleh beberapa tokoh lain pertama adanya sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarik Islam bagi pemeluknya kemudian atas keberatan itu, yaitu dihilangkan, diganti dengan ketuhanan yang mahasiswa tapi saya mengetahui sejarah, itu ada kompromi politik maka didirikanlah Departemen Agama yang menjadi kiri khas Indonesia tidak ada di negara Islam manapun, sebuah kementerian diberi nama Kementerian Agama yang ada di negara-negara Arab itu, Kementerian Haji dan Wakaf tapi Indonesia ini Kementerian Agama nanti sebenarnya dulu bahwa hasil kompromi, disitulah kemudian penyelenggaraan kepentingan-kepentingan umat Islam, penyelidikan, peradilan khususnya itu diselenggarakan tentu pada era modern, Kementerian Agama itu perlu juga memberikan pelayanan kepada agama-agama lain sebagaimana yang sudah ada Direktora General Agama atau Direktora General Bimas dengan masyarakat agama-agama lain itu